Fakta mengerikan The Great Purge, operasi pembantaian 1,2 juta warga Uni Soviet pengikut Lenin yang dilakukan oleh rezim Stalin. Yosef Stalin yang membersihkan partainya dari unsur-unsur yang kemungkinan bisa menggoyahkan kedudukannya. Tapi tidak tanggung-tanggung 1,2 juta anggota partai menjadi korban meninggal secara keji dalam pembersihan ini. The Great Purge, publik Rusia sendiri sudah tak mau lagi mengingat-ingat kalimat ini, karena begitu mengerikan. Bagaimana tidak, Great Purge yang berarti pembersihan besar-besaran ialah pembunuhan skala besar yang terjadi di Uni Soviet terhadap anggota partai komunis sendiri yang sedang berkuasa. Semenjak pemimpin Uni Soviet Vladimir Lenin yang merupakan kepala partai Bolshevik, meninggal pada tahun 1924 keadaan politik dalam negeri Soviet Goya. Ada dua nama yang menjadi kandidat pengganti Lenin, yakni Joseph Stalin dan Leon Trotsky. Posisi Leon Trotsky lebih kuat lantaran ia adalah pendiri tentara merah Soviet. Namun malah Stalin yang berhasil menguasai tampuk pimpinan Uni Soviet dan menyatakan dirinya sebagai diktator pada tahun 1929. Akan tetapi setelah Stalin berkuasa, beberapa anggota partai Bolshevik mulai mempertanyakan otoritasnya. Panas kuping Stalin mendengar ocehan para lawan politiknya itu. Hasrat ke diktatorannya lantas membawa ambisi untuk memusnahkan saja mereka. Pada pertengahan 1930-an, Stalin percaya siapapun yang memiliki ikatan dengan Bolshevik atau pemerintah Lenin adalah ancaman bagi kepemimpinannya dan perlu mati. Korbannya adalah Sergei Kirov, seorang pemimpin Bolshevik yang terkemuka. Kirov dibunuh di markas partai komunis oleh seorang pria bernama Leonid Nikolai. Meskipun diperdebatkan, banyak yang berspekulasi bahwa Stalin sendiri yang memerintahkan pembunuhan Kirov. Selanjutnya Stalin bersama antek-antek memberangus saingan politik macam Lev Kamenev, Grigory Zinopiev, Nikolai Bukharin, dan Alexei Rico. Kejamnya keempat mantan petinggi partai Bolshevik itu, usai diadili langsung dieksekusi mati di tempat. Usai membantai pentolan-pentolan partai Bolshevik, Stalin lantas menjalankan operasi pembersihan akar rumput Bolshevik. Stalin menamai kolom kelima dalam pembersihan ini. Ia mulai menangkapi, memenjarakan, dan mengeksekusi mati semua orang yang dianggap Bolshevik. Kemudian pembersihan diperluas untuk mencakup petani, etnis minoritas, seniman, ilmuwan, intelek, penulis, orang asing, dan warga negara biasa. Intinya, tidak ada yang aman dari bahaya. Stalin yang paranoid akan namanya kudeta langsung memerintahkan agar 30 ribu anggota tentara merah dieksekusi. Secara keseluruhan, sekitar sepertiga dari tiga juta anggota partai komunis dibersihkan, satu dua juta diantaranya mati. Bagi yang tidak mati dijebloskan kegulat, yakni kamp konsentrasi kerja paksa Uni Soviet. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka lebih baik dibunuh daripada dikirim untuk menanggung kondisi yang menyiksa di kamp kerja paksa gulat. Permintaan mereka dikabulkan, usai sampai digulat, para tahanan itu langsung mendapati peluru bersarang ditunggu mereka. Nah begitulah kekejaman Stalin untuk melamankan dirinya sebagai pucuk pimpinan tertinggi Uni Soviet. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Terima kasih telah menonton!